Sembilan yang mandakan kereniannya sehingga kita bersama dapat melaksanakan sholat juru berjamah yang kita cintai dengan ini. Selanjutnya, sesudah sholat juru hari Senin, seudiannya diisi oleh Bapak Doktor Kajikai Rangkwar, dan beliau ada menjumput anak di bandara pada saat ini tidak ada sempat menisi, maka kita isi yang ada senin. Bapak-Ibu sekalian, R.A. Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2015, tepatnya 70 tahun yang lewat kita bersama-sama mendapat karunia Allah berupa kemerdekaan dari para menjajah yang menjajah negara kita ini lebih dari 350 tahun. Untuk ini tentu kita sebagai bangsa Indonesia, lebih khusus sebagai kaum muslimin, mengucapkan syukur Alhamdulillah atas karunia Allah yang sangat besar, berupa kemerdekaan. Rasa bersyukur kita kepada Allah SWT atas karunia ini tentu kita mengucapkan Alhamdulillah berkali-kali atas karunia Allah yang besar ini. kemerdekaan ini tentu tidak lepas dari perjuangan jihad bangsa Indonesia yang terbesar adalah dari kaum muslimin yang berjuang memperoleh kemerdekaan ini. Kalau saya menurut itu sebagai bangsa Indonesia, kaum muslimin tentunya dalam mengambil bagian yang banyak dari hasil kemerdekaan ini. untuk bisa mendapatkan hasil yang banyak tentu kaum muslimin kita telah membekali diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan, dengan keterapilan. pendidikan dan terapil itu yang bisa ambil bagian dalam kehidupan ini. Dia masih ngeliru dengan pendidikan. Di samping kemerdekaan yang kita peroleh juga kita sebagai kaum muslimin bisa menjadi muslim sekarang ini tentu tidak lepas dari perjuangan Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabat beliau. Peristiwa 17 Agustus 1945 itu bulan Ramadhan. Kemudian perjuangan Rasulullah yang sangat berarti yang sangat penting adalah peristiwa Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadhan juga. Nah oleh sebab itu maka mengajak kita pada hari ini menyinggung tentang peristiwa Perang Badar yang mana selugianya kita sebagai muslim Mataji Muhammad SAW mengerti dan sesekali membaca sejarah bagaimana peristiwa Perang Badar yang mana itu adalah titik awal daripada perjuangan Rasulullah untuk menegakkan dinulislam agama saat ini bukan bunyi ini. karena Nabi SAW sangat khawatir kalau Perang Badar itu mengalami kekalahan karena Nabi SAW berkata seadanya Ya Allah Perang Badarnya kalah al-muslimin banyak yang mati sahib dan kalah maka agama Islam tidak akan bisa tegak di buka bumi ini. tidak ada lagi orang yang menyerang Oh ya Allah kalau Perang Badar itu kalah dan sebab itu Nabi SAW sangat serius tidak berdoa dalam peristiwa Perang Badar menjelang Perang Badar itu Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Maret 624 Maret sudah 812 tahun yang lewat 812 tahun yang lewat atau terjadi pada tanggal 17 Ramadar atau terjadi pada tanggal 17 Ramadar Tahun ke 2 Hijriah tahun ke 2 Hijriah itulah peristiwa Perang Badar Yang mana perang badan ini diawali dengan peristiwa-peristiwa pendamuduannya Tapi kita tidak menimbulkan Yang jelas terjadi peristiwa ini pada tanggal 17 Ramadhan Dengan jumlah pasukan, pasukan Nabi 313 314, ada yang mengatakan 316 orang Yang terdiri dari kaum Ansar Kaum Muhajirin Kaum Ansar dari kaum Maus dan Kajrak Yang jumlahnya 300, 13 orang Sedangkan dari kaum Terpuraes jumlah seribu orang Tadinya seribu tiga ratus Tetapi karena ada pengumuman dari Angku Sufyan Sebagai pemandan pasukan Sebagai pemandannya dari kaum Terpuraes Dalam waktu itu Agus Sufyan belum masuk Islam Agus Sufyan itu masuk Islam setelah Fatwa Diumumkan oleh Amus Sufyan bahwa Keamanan kapilah Orang-orang Purais itu tidak aman Yang tidak diperlukan bagi Tuhan yang banyak Maka ada sebagian 300 yang kembali membuat Maka sehingga pasukan Kapil Purais hanya seribu orang Maka terjadilah peristiwa Berhadap-hadapan 313 yang lebih seribu orang Dengan persenjataan yang tidak berimbang Tentara Kapil Purais punya Tentara 100 sekor kuda 100 sekor ontar dengan alat perang yang lengkap Karena mereka yang menyerah kepada kaum muslimin di Madinah Sedangkan pasukan Islam hanya memiliki dua muda Beberapa beberapa ontar dan senjata yang sangat berbatas sekali Bisa dibayarkan bagaimana Kondisi kaum muslimin menghadapi tentara Kapil Purais yang sangat besar Tetapi dibawa Muhammad Rasulullah SAW Dengan semangat kaum muslimin Dengan semangat yang tinggi untuk mempertahankan agama Islam Nabi kita S.A.W. di dalam menghadapi serangan Kapil Purais ini Nabi menghadap di wilayah Badar Perang Badar di Badar Mengapa demikian? Karena Nabi tidak ingin Perang itu terjadi di kota Madinah Yang mana asuman Kapil Purais tentunya akan membagi buta Atau bergedung Madinah Atau disok-sok di luar kota Dari kota Madinah Sedangkan itu pun Nabi khawatir Kalau di perang badar ada yang disurpa kota Madinah Di kota Madinah ada yang ditunjuk untuk menjadi wali Madinah Untuk menjaga kota Madinah Yang salah satu orang sahabat Rasulullah SAW Di dalam perang badar itu Setelah sebelum perang badar itu terjadi Perang murid teruda itu Itu biasanya Tradisi disana Ada yang maju tiga orang dulu Tiga orang Jadi Perang tadi Adi surat dan nabi Dari kaum mansar yang maju Itu ditawarkan Kaum mansar ada tiga orang yang maju Sedangkan dari Kabir Quraish Ada jagoan Orang Kabir Quraish Yang kuat-kuat Setelah melihat musuhnya ditanya Ini dari mana ya Rasul Yang kata-kata Ini dari kaum mansar Lalu orang-orang Kabir Quraish Di protes Kami tidak ingin berhadapan dengan orang mansar Kami ingin berhadapan dengan Orang-orang Mekah Yang tadinya Menurut kota masar Lalu nabi menunjuk Sayyidina Hamzah Sayyidina Ali Dan salah satu sahabat nabi Dari kaum mansar Masih-masing berhadapan Satu-satu Sayyidina Ali Sayyidina Hamzah Mengupukkan Melumpuhkan Musuhnya Mati Sayyidina Ali demukian Dan Sahabat nabi Yang satu agak Senior Ini kewalangan Sampai kakinya putus Dan dibantu Oleh Sayyidina Ali Dan Masih-masing Bisa memenangkan Tapi Setelah empat hari Yang dari Satu orang Yang menyebel dunia Yang mati syahid Sebelum sampai ke kota Madinah Setiap syahidnya Satu orang Setelah itu Berhitung Orang-orang Yang tidak berimbang Pada saat itu Dia tanya Pertolongan Dari Allah SWT Melalui ke Malikat Jibril Ada satu rewaian Dari tangan Jibril Debu Diberikan Ada juga yang Diberiwankan Dari Giginya Buda Perah itu Ada keluar Dari situ Nabi mengambil Satu Pasir Debu Yang mungkin Tadi Digabungkan Dengan Pasir Dilembarkan 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 Kelih Dilembarkan Dilembar Jadi Maka semua mengenang Batu-batu itu mengenang Dan mengenangnya tentu dengan keras Sakit tentunya Setelah mengenang itu kewalahan Kelabakan Pada saat kelabakan itu Kalau meslebin Hantap orang-orang Kapil Qurais Kelabakan Pada saat mereka lari di wanglah Mundur tidak teratur Mencari tempat yang selamat Sehingga harta-harta Kalah-kralah Segala perpukalan Semua dijaga Dan disitulah kemenangan Kau muslimin mengadami Kapil Qurais Sementara berjalan dengan sombong Bertangkat Membawa Mengajak Kawan-kawannya Untuk Masih melawan Kau muslimin Nah pada saat itu Abu Jahat sudah terkepuk Dihantam Dan Dibunuh Yang terakhir Membunuh Abu Jahat adalah Pada waktu sudah tergeletak itu Yaitu Ibn Masud Ibn Masud itu Barangnya Btk Sudya Dia yang Memenggala kepala Abu Jahat Jadi Sahabat Nabi Muhammad Ibn Masud Maka Abu Jahat Itu dikatakan Awalnya Dia mengendamu Rasulullah Karena dia yang sangat berperan, menghalangi, memusuhi perjuangan Rasulullah SAW Walaikum, beliau walillah masih keluarga dekat Yang peranah memarinangi oleh adik kita SAW Abu Lahab, paman beliau Saudara daripada ayah beliau Kakak dari Abu Lahab, Abu Lahab, daripada Abdul Kutalim Nah itulah peristiwa Al-Badar yang dari titik itulah perjuangan Rasulullah Dilanjutkan untuk menyampaikan ajaran Al-Badar Sampai kepada kita ini sekarang ini dengan Islam Nah untuk itu maka Nabi SAW sangat memuliakan Sangat memberikan satu posisi kepada para pejuang perang badar Jadi para pejuang perang badar yang hidup Kalau yang maji didoakan, yang hidup dihormati oleh Rasulullah SAW Oleh sebab itu kita sebagai umatnya Muhammad SAW juga menghormati sahabat-sahabat Rasul khususnya yang maju di dalam perang badar Salah satu bentuk kita memuliakan kepada para sahabat Diajarkannya salawat yang berbunyi Allah ma'asumihallah Sayyidina Muhammad wa'ala'ali Sayyidina Muhammad wa'ala'ali wa'alihi wa'ashabihi ayatma'ihi Nah kita membaca dan ajas keluarga serta sahabat-sahabat Rasulullah SAW Kita bersalawat tentu tidak ketinggalan mengucap salawat kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW Kita diberintahkan memuliakan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW Karena mereka sangat berdasar di dalam memperjuangkan hadir-hadir Islam Bapak-Ibapak-Ibapak-Ibis sekalian memikinlah bagi kita mengenang para sahabat Rasulullah SAW Enang para pejuang yang kita sekarang menikmati daripada hasil perjuangan mereka itu Kita doakan keampunan dengan tepat deras Allah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh